Oke, baiklah kita mulai saja Jadi untuk semester ini, atau akhir di kuliah ini Seperti saya sampaikan tadi Materinya adalah teori kinetik tentang gas Dan hukum 2 termo dan entropi Tapi hukum 2 termo dan entropi itu Silahkan kalian baca sendiri Kita mulai dulu dengan pendahuluan Jadi disini dituliskan bahwasannya Teori kinetik gas itu menjelaskan sifat-sifat makroskopik gas Jadi yang ditinjau itu adalah Tiga sifat utama dari gas Dalam kacamata makroskopis Yaitu tekanan, suhu, atau volume Nah ini biasanya memang dilakukan Untuk gas-gas tertentu saja Supaya nanti membatasi Apa namanya Variasi dari gas yang sedemikian rupa Nanti kita akan bahas ini Sifat-sifat itu tadi Tekanan, suhu, atau volume itu tadi Dalam gas ideal Nanti ada penjelasan tentang gas ideal Nah Teori kinetik gas ini Walaupun menjelaskan sifat-sifat makroskopik dari gas Yang tiga sifat itu tadi Tapi ini dia memperhatikan komposisinya Komposisinya itu berarti Apa namanya Susunannya mungkin ya Susunan dari gas Walaupun kita tahu itu bebas Kemudian tentang gerakan Gerakan atom-atom yang ada di Dalam gas tadi Yang mengisi gas tadi Ya tentu saja Kalau kita dapatkan Kajian tentang gas Itu kan mestinya berbeda dengan Padat ya Kalau padat tadi Sebelumnya itu Atom-atomnya diem Begitu Tapi kalau gas ini Atom-atomnya bergerak Untuk yang fluid itu Atom-atomnya juga ikut Bergerak Khususnya untuk Apa namanya Kajian tentang Tentang panas ya Kemarin ya Tentang heat Tentang kajian tentang panas Yang konveksi Nah disini Dibatasi hanya dalam gas saja Kita tahu bahwasannya Gas itu terdiri atas atom Atau molekul Kalau kita lihat secara mikroskopis Itu ya kira-kira semacam ini Atom-atom atau molekul Itu bisa kita simulasikan Sebagai sesuatu material Yang bulat begitu Yang dia bergerak Kesana kemari Bergerak dengan random ya Bergerak dengan bebas Dia bisa tidak terikat Dengan satu dengan yang lain Sehingga dia bisa bergerak Dengan bebas Ada ruang disitu Ada ruang di dalam gas itu Yang menyebabkan Atom atau molekul tadi Bisa bergerak dengan Dengan bebas Ya Jadi atom-atom molekul tadi itu Menyebar ke seluruh wadah Ya Wadahnya tadi Tentu saja tertutup ya Dan Kita bisa menghitung Volumenya berarti Jadi kalau saya punya wadah tertutup Saya injeksikan gas ke situ Berarti Saya bisa mendapatkan Volumenya Nah Seperti kita ketahui Bahwasannya Atom-atom tadi Karena dia bergerak Maka dia akan Menumbuk Dinding wadah Dia Menumbuk Dinding wadah Tentu saja Dia akan Bertuburkan Dengan temannya sendiri ya Dengan sesama atom Atau molekul Di dalam gas itu Dia sering bertabrakan Tentu saja Di bagian pinggir Dia akan bertabrakan Dengan dinding wadah Nah Tabrakan dengan dinding wadah itu Yang dipercaya Itu merupakan Tekanan ya Dia akan memberikan informasi Berupa tekanan Ya Jadi volume tadi itu Wadahnya Ukuran wadahnya Karena gas tadi itu Mengisi seluruh Ruangan Di dalam wadah itu tadi Maka kita dapatkan volume Tapi kalau tekanan itu Dengan kajian semacam ini Jadi Molekul-molekul tadi itu Bergerak bebas Dan menumbuk Dinding dari Ruangan tadi Sehingga Akan punya tekanan Oke Kemudian Di awal dulu Sudah disampaikan Bahwasannya Di kuliah kemarin ya Minggu kemarin Itu sudah disampaikan Bahwasannya Energi internal Dari Dari Material Itu adalah Kalor ya Kalor itu Energi internal Dalam terjemahan Kalor itu Berupa suhu Nah dari sini juga Iya Jadi apa namanya Nanti akan dituliskan Akan dibuktikan Bahwasannya Energi kinetik Dari gas Itu sangat terkait Dengan suhu Jadi kalau kita Mengukur suhu Itu artinya Kita mengukur Energi kinetik Di dalam gas Ya Suhu tinggi Mestinya akan terkait Dengan energi kinetik Yang tinggi Ya Energi kinetik Gasnya itu tinggi Ya Gerakannya Apa namanya Kekacauannya Lebih tinggi Begitu ya Kira-kira Semacam itu Nah dari sini Kita sudah bisa Mendapatkan Apa namanya Pembahasan ya Dari mana Atau dari sudut apa Sifat-sifat Makroskopis Dari gas itu tadi Kita dapatkan Atau kita Hitungkan Ini tadi ya Sudah dikotaki Sifat-sifat Makroskopisnya Nah dari sini Kemudian Masuk ke Contoh aplikasi Teori kinetik Gas Itu ya Bisa disederhanakan Mestinya ya Karena sebenarnya Tidak sesederhana ini Itu bisa disederhanakan Contohnya adalah Di pembakaran Bahan bakar gas Pembakaran bahan bakar gas Itu mestinya Nantinya Biasanya akan lari Ke mesin-mesin Itu ya Di hukum Termo 2 itu Akan sebenarnya Menjelaskan tentang mesin Tentang mesin Ada 4 tak Ada 2 tak Ada mesin karnot Dan sebagainya Itu di Pembakaran bahan bakar gas Disitu tadi Ada proses-proses Di dalam pembakaran Pembakaran bahan bakar gas Kemudian Ada proses Permentasi gas Pada makanan Ini juga Iya Karena disitu Terkait dengan Ruangan Volume Kedap Yang dibikin Dalam tempe Misalkan ya Atau kemudian Apa Suhu Yang berpengaruh Disitu Dan seterusnya Kemudian Pertukaran kalor Antara laut Dan udara Yang mempengaruhi cuacaan Juga iya Dari bisa disederhanakan Menjadi Kajian Gas ideal Katakanlah ya Yang bisa dikaji Di dalam fisika dasar Satu ini Ini contoh-contoh Aplikasinya saja Mestinya secara Lebih lanjut Secara lebih Detil Akan dibahas Di kuliah Termodinamika Khususnya Tentang Materi Tentang gas Kemudian Kita Injek Yang kedua Atau kita Definisikan Yang kedua Yaitu Bilangan Avogadro Bilangan Avogadro Itu Apa Dan bagaimana Kok bisa muncul Itu Diceritakan Disini Teori Kinetik Gas Didasarkan Pada Banyaknya Partikel Gas Dalam Suatu Sample Nah Ini Mestinya Logis Jadi Kalau Kita Menunjukkan Kita Pengen Menghitung Energi Kinetik Mungkin Ya Atau Teori Tentang Kinetika Gas Itu Mestinya Kita Menghitung Berapa Banyak Atom Atau Molekul Yang Ada Di Dalam Gas Jadi Berapa Banyaknya Partikel Gas Disini Tuliskan Semacam Itu Partikel Gas Dalam Satu Sample Kemudian Ukuran Jumlah Z Pada Suatu Sample Itu Dinyatakan Dalam Satuan Mol Ya Ini Sudah Disepakati Bahwasannya Ukuran Jumlah Jumlah Z Ini Jumlah Jadi Jumlah Partikel Yang Ada Di Dalam Sample Itu Dinyatakan Dalam Mol Satu Mol Itu Didefinisikan Sebagai Jumlah Atom Dalam 12 Gram Sample Karbon C 12 Jadi 12 Gram Sample Karbon 12 Yaitu Jumlahnya Adalah 6,02 Kali 10 Pangkat 23 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Karena Satuannya Kita Sebut sebagai Mol Maka Satuannya Adalah Super Mol Ini Bisa Dikatakan Sebagai Jumlah Atom Dalam 12 Gram Atom C 12 Itu Sebanyak 6,02 Kali 10 Pangkat 23 Atom Nah Bilangan Ini Dikenal Dengan Bilangan Avogadro Ya Dikenal Dengan NA Atau Number Of Avogadro Bilangan Ini Diusulkan Oleh Amidio Avogadro Jadi Usianya Lahir 1776 Meninggal 1856 Cukup Panjang Juga Umurnya Jumlah Mol N Sat Yang Tergandung Dalam Sample Sama Dengan Rasio Jumlah Molekul N Besar Dalam Sample Dengan Jumlah Molekul NA Dalam Satu Mol Oke Jadi Jumlah Mol N Z Yang Tergandung Dalam Sample Jadi Jumlah N Mol Ada N Kecil Biasanya Dalam Satuan Mol N Kecil Sama Dengan Rasio Jumlah Molekul Dan Dibagi Dengan NA Jadi Bisa Dituliskan N Kecil Sama Dengan N Per NA Jadi N N Kecil Itu Satuan Mol Satuan Molar Ini Dikenal N N Kecil Sehingga Untuk Menyamakan Jumlah Atom Itu Orang Sering Menyebutnya Dengan Mol Ini Tadi N Kecil Kalau Kita Bicarakan Dalam Bentuk Masa Mestinya Jadi Semacam Ini Jadi N Itu Sama Dengan Masa Sample Dibagi Dengan Masa Molar Masa Molar Mestinya Masa Masa Yang Avogadro Tadi Jadi Masa Partikel Dikalikan Dengan Bilangan Avogadro Jadi Bisa Dikatakan Avogadro Itu Membuat Suatu Konsep Satuan Untuk Jumlah Jumlah Partikel Di dalam Gas Oke Kira-kira Semacam Ini Jadi N Ini Bisa Dinyatakan Dalam Masa Bisa Dinyatakan Dalam Jumlah Tapi Satuannya Tetap N N Atau Mol Gini Jadi Kalau N Masa Itu Jadi Masa Sample Dibagi Dengan Masa Molar Atau Sama Dengan Masa Sample Masa Molarnya Ini Sama Dengan Masa Partikel Itu Dikalikan Jumlahnya Sebagai Kelipatan Avogadro Dikalikan N Jadi Kita Bisa Mendapatkan N Kecil Rumusnya Jadi Semacam Ini Oke Nah Kemudian Kita Masuk Ke Apa Yang Akan Dikaji Di dalam Teori Kinetic Gas Ini Itu Adalah Gas Ideal Gas Ideal Itu Nanti Digunakan Sebagai Sample Atau Sebagai Studi Kasus Untuk Kajian P P Dan V Ini Tadi Jadi Disini Dituliskan Untuk Menjelaskan Sifat 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 Ini Kurang Sifat 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 Makroskopi Gas Yang Berupa Suhu Tekanan Dan Volume Tadi Itu Digunakan Model Model Gas Ideal Apa Itu Gas Ideal Ini Adalah Syarat Dari Gas Ideal Jadi Ya Bukan Syarat Sebenarnya Ini Limitasinya Atau Pembahasannya Atau Batasan Kasusnya Tentang Gas Ideal Yang Pertama Gas Ideal Terdiri Atas Partikel Yang Jumlahnya Besar Jumlahnya Banyak Sehingga Dia Bisa Dihitung Dalam Skala Molar Jumlahnya Banyak Kemudian Partikel Partikel Tersebut Tersebar Merata Dalam Seluruh Ruang Jadi Bisa Diasumsikan Bahasanya Partikel Tadi Itu Homogen Di Seluruh Ruang Itu Dia Tersebar Merata Sehingga Rapat Partikel Menjadi Sama Di Seluruh Tempat Di Seluruh Volume Tadi Itu Rapat Partikel Sama Kemudian Partikel Partikel Tersebut Bergerak Acak Ke Segala Arah Yang Nomor Tiga Ini Partikel Tersebut Bergerak Acak Ke Segala Arah Jadi Artinya Partikel Tadi Itu Dia Bergerak Sendiri Sesuka Dia Sendiri Jadi Namanya Random Walk Istilahnya Dia Bergerak Kemana Mana Begitu Atau Kalau Dalam Thermodinamika Dan Mungkin Di Halide Sudah Disebutkan Sebagai Gerak Brown Gerakan Acak Dari Partikel Partikel Yang Mengisi Gas Jarak Antar Partikel Jauh Lebih Besar Dari Ukuran Partikel Walaupun Partikelnya Besar Tetapi Dia Masih Relatif Renggang Satu Sama Lainnya Sehingga Bisa Dikatakan Jarak Antar Partikel Ini Jauh Lebih Besar Daripada Ukuran Partikel Jadi Kita Bisa Anggap Sebagai Sebuah Titik Partikel Yang Bergerak Kesana Kemari Begitu Ya Titik Titik Atau Bulet Bulet Kecil Yang Bergerak Kesana Kemari Kemudian Yang Kelima Itu Tidak Ada Interaksi Baik Atraktif Maupun Repulsif Antar Partikel Kecuali Bila Bertumbukan Nah Ini Padahal Di Kuliah Fisika Dasar Dua Besok Itu Kita Mengetahui Bahwasanya Partikel Itu Ada Gaya Tarik Menarik Gaya Tarik Menarik Kelistrikan Karena Partikel Itu Punya Sifat Atau Punya Muatan Plus Ataupun Minus Mestinya Ada Gaya Tarik Menarik Disitu Kemudian Juga Ada Gaya Tarik Gravitasi Dulu Di Minggu Kedelapan Kita Sudah Bicara Tentang Partikel Itu Saling Tarik Menarik Itu Sebenarnya Ada Tarik Menarik Yang Bisa Menyebabkan Kolisi Ataupun Biasanya Kalau Grafiti Semuanya Tarik Menarik Tidak Ada Saling Menolak Kecuali Yang Kelistrikan Oke Ya Nah Ya Sudah Ya Sebentar Maaf ya Ini Mau Sekolah Dia Oke Jadi Sekali lagi Disini Tidak Ada Gaya Interaksi Jadi Seperti Saya Sampaikan Tadi Kecuali Bila Bertumbukan Jadi Karena Dia Bergerak Maka Yang Kita Kenal Hanya Tumbukannya Saja Tumbukan Dengan Dinding Atau Tumbukan Dengan Partikel Yang Lain Semua Tumbukan Antar Partikel Atau Dengan Dinding Bersifat Lenting Sempurna Jadi Mantul Sempurna Tanpa Ada Perubahan Bentuk Partikel Ya Masih Tetap Bisa Kita Seperti Klereng Seperti Lenting Sempurna Ya Bisa Dibayangkan Seperti Klereng Atau Seperti Bola Besi Begitu Yang Kalau Tumbuknya Singkat Sekali Waktunya Dianggap Tidak Ada Waktu Tumbukan Jadi Benar Lenting Sempurna Jadi Waktu Tumbukannya Itu Nol Nah Ini Dan Terjadi Dalam Waktu Yang Sangat Singkat Atau Bisa Dikatakan Sama Dengan Nol Atau Mendekati Nol Sehingga Tumbukannya Lenting Sempurna Ting 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 Begitu Oke Kemudian Dari sini Kita Akan Mendapatkan Persamaan Keadaan Gas Yang Sebelumnya Sudah Kita Dapatkan PV Sama Dengan N Kecil RT Atau N Besar KT Jadi Disini Ada R Dan Ada K Kecil Yang Kita Bisa Jelaskan Atau Bisa Tunjukkan Artinya Seperti Berikut Jadi P Disini Adalah Tekanan Gas Tekanan Gas Satunya Newton Per Meter Per Segi F Per A Ingat Tekanan Satunya F Per A Jadi Gaya Dibagi Luasan Jadi Gaya Itu Newton Dibagi Luasan Meter Per Segi V Volume Mestinya Meter B Ya Kadang-kadang Disoal Bisa Dibuat Menjadi Liter Atau Kadang-kadang Sentimeter Kibik Dan seterusnya Kemudian N Tadi Sudah Kita Tunjukkan N Tadi Adalah Jumlah Mol Gas Kemudian R Ini Adalah Konstanta Umum Dari Gas Yang Sebelumnya Kita Sudah Tunjukkan Di kuliah Kemarin Kemudian T Ini Adalah Suhu Suhu Yang Dipakai Mestinya Dalam Suhu PV N RT Ini Suhunya Adalah Suhu Mutlak Kelvin Satuanya Kelvin Kemudian N Besar Ini Itu adalah Jumlah Partikel Jumlah Partikelnya Kemudian K Disini Adalah Konstanta Boltzmann Kemarin Kemarin Sudah Kita Tunjukkan Konstanta Boltzmann Itu Adalah Besarnya R Dibagi Na Jadi R Itu Konstanta Umum Gas Dibagi Dengan Bilangan Avogadro Didapatkan Konstanta Boltzmann Atau Tetapan Boltzmann Dan Didapatkan Kemudian T Itu Suhu Mutlak Sekali Lagi Suhu Mutlak Dalam Gas Oke Nah Dari Sini Kita Mendapatkan Persamaan Gas Yang Ideal Yang Seperti Kita Singgung Kemarin Oke Dari Sini Kita Pengen Mencoba Menggali Lebih Jauh Bagaimana Kondisi Kinetika Kinetika Dari Gas Dengan Menggunakan Persamaan Dasar Seperti Ini PV Sama Dengan N Kecil RT Sama Dengan N Besar K T Jadi Ini Penyebutan N Kecil Dan N Besar Ini Mestinya Harus Hati Hati Tapi Kalian Bisa Melihat Rumusnya Kalau Saya Menyebut N Saja Tergantung Konteksnya Bisa Kecil Bisa Besar Lebih Mudah Seperti Itu Nah Pertama Kali Kita Melihat Bagaimana Usaha Yang Ada Di Dalam Gas Ideal Bagaimana Usaha Dalam Gas Ideal Yang Pertama Kali Ini Adalah Usaha Pada Gas Yang Suhunya Konstan Pada Suhu Konstan Jadi Suhunya Itu Dibikin Konstan Jadi Kalau Yang Kuliah Sebelumnya Itu Kita Punya Sebuah Pemanas Begitu Yang Suhunya Bisa Kita Atur Menyesuaikan Dengan Suhu Internal Sehingga Kita Kalau Suhunya Internal Itu Naik Berarti Kita Turunkan Kalau Suhunya Turun Kita Naikkan Pemanas Jadi Sehingga Suhunya Bisa Dibikin Konstan Katakan semacam Nah Pada Suhu Konstan Di Sini Ini Atau Apa Namanya T Yang Konstan Atau Disebut Sebagai Proses Isotermal Itu Kita Akan Dapatkan Kurva Dalam PV Menjadi Semacam Ini Diagram PV Kurvanya Menjadi Semacam Ini Bisa Dikatakan P Sebanding Dengan Seper V Kalau Dalam Hal Ini P Sebanding Dengan Seper V Dengan Konstan T Sebanding T Mestinya Semacam Itu Jadi Kita Dapatkan Untuk T Yang Tinggi Atau Suhu Tinggi Ini Katakanlah 320 Kelvin Itu Dapatkan Kurva Yang Ini Kemudian Yang 310 Kelvin Ada Di Bawah Mestinya Karena Tekanannya Mestinya Lebih Rendah Untuk Volume Yang Sama Untuk Volume Yang Sama Kalau Suhunya Lebih Tinggi Mesti Tekanannya Lebih Tinggi Jadi Saya Ambil Garis Vertikal Disini Untuk V T T T T T T T T T K T T Pertama Ini Dicoba Dikaji Untuk Suhunya Yang Dibikin Konstan Bagaimana Kejadiannya Nah, kita ambil seperti persamaan di depan tadi, kita ambil persamaan gas ideal dulu, bahwasannya PV sama dengan N kecil RT, atau P sama dengan NRT dikalikan seper V. Karena T-nya ini konstan, isothermal, maka N kecil RT ini juga konstan, sehingga seperti saya sampaikan tadi, hubungan dari grafik ini adalah P sama dengan seper V. P sebanding dengan seper V, dengan di sini ada sebuah nilai pengalinya, konstantannya. Mestinya konstantannya ini bernilai positif, karena suhu itu mesti positif, mol itu juga mesti positif, walaupun kecil itu mesti positif, kemudian R-nya juga positif. Konstantan gas umum itu positif, sehingga persamaan ini akan mengambil tempat yang positif semua, jadi di kuadran. Satu ya, kanan atas biasanya sebuah kuadran satu. Oke, kira-kira semacam ini untuk isotepal. Bagaimana usaha yang dilakukan di situ? Jadi kita ambil dari persamaan dasar fisika, W itu sama dengan integral PDV. Dalam, apa namanya, persamaan yang khusus untuk gas, begitu ya. Ya, untuk semuanya lah ya, yang terkait dengan tekanan ya, karena tekanan untuk fluida ya, persamaan untuk fluida. W sama dengan integral dari P dikalikan perubahan volume. Ini sebelumnya sudah kita dapatkan. Dari sini kita injek P yang kita dapatkan dari atas tadi, kebersamaan ini, didapatkan P sama dengan integral NRT dikalikan seper VDV. Nah, dari sini NRT ini konstant ya, dia bisa keluar, kemudian integralnya hanya seper VDV. Ya, integral seper V itu mestinya hanya akan dapatkan lon saja. Lon V dengan V itu mulai dari V inisial sampai V final. Ya, jadi lon V itu berarti kan dikurangi ya, lon VF dikurangi lon VI, itu ya sama dengan lon VF per VI. Jadi ini adalah persamaan, apa namanya, usaha dari sebuah gas ideal pada proses isotermal. Oke ya, jadi usahanya bersamanya semacam ini. Kemudian bagaimana usaha pada volume konstan? Ya, mestinya akan didapatkan nilai 0, karena di pada volume konstan itu DV di sini sama dengan 0, sehingga integral 0 ya, mesti akan didapatkan 0 ya. Jadi V-nya akan sama dengan 0. Oke ya. Atau bisa dikatakan nilainya konstan ya, bisa jadi nilainya konstan ya. Atau di sini dituliskan sebagai 0, untuk memudahkannya ya, 0. Kemudian, usaha pada tekanan konstan, jadi kalau pada P-nya konstan di sini, maka kalau P konstan itu berarti hanya sebagai fungsi DV saja, jadi integral DV saja. Sehingga jadi P dikalikan V final dikurangi V initial, atau perubahan volume ya, sehingga V sama dengan P delta V. Nah, ini tiga rumus usaha terhadap sifat konstan dari ketiga sifat pakroskopis yang kita bahas di debat tadi. Jadi untuk T yang konstan, kemudian untuk volume yang konstan, kemudian untuk tekanan yang konstan. Oke ya, kita dapatkan rumusnya semacam ini. Nah, dari sini kita bisa katakan bahwasannya kalau saya bisa membuat sebuah sistem yang volumenya konstan, kita kembali lagi ke kuliah kemarin ya, maka hanya kalor internal saja yang bekerja di situ sebagai, sebagai apa namanya, energinya ya, energi yang di situ hanya kalor internal saja, atau Q saja yang bekerja di situ. Ya, kemarin kita sudah bahas semacam itu. Oke, jadi ini adalah persamaan usaha untuk gas ideal untuk tiga kondisi ISO yang berbeda-beda. Jadi, ISO termal, ISO volume, sama tekanan konstan itu biasanya ISO bar namanya ya, ISO barik. Nah, kemudian kita kaitkan antara tekanan, suhu, dan kecepatan RMS. Sebagai yang kita ketahui tadi, partikel-partikel di dalam gas itu kan bergerak ya, bergerak dengan kecepatan tertentu. Nah, di sini ingin dilihat bagaimana kaitan antara tekanan, suhu, dan kecepatan. Ya, karena kecepatan gerak partikel tadi mestinya itu sembarang ya, dia bergerak dengan kecepatan sembarang, maka akan dihitung kecepatan dalam kajian RMS. Kajian root mean square. Pertama kali kita tinjau N mol gas, ya, ada sebanyak N mol gas yang terkungkun pada kotak kubus bervolume V, seperti contohnya di sini ini. Jadi, di sini ada kotak kubus yang panjang sisi-sisinya itu L besar, ya. Saya punya sekian N mol saya masukkan di dalam kotak di sini, sehingga dia akan bergerak ke sana kemari ya, di dalam kotak kubus tadi. Molekul dari gas di dalam kotak bergerak ke segala arah, ya, tentu saja. Kemudian, tumbukan antar molekul ini diapekan dulu, sementara tumbukan dengan dinding bersifat elastis sempurna. Jadi, kita akan punya nilai pressure atau nilai tekanan itu di dinding di sini, di dinding bagian luar di sini. Oke, ini saya bacakan, skema gas yang berada dalam kotak bervolume V sementara L pangatiga, representasi molekul bermasa M bergerak dengan kelajuan V menuju dinding yang diakhir pada bidang YZ. Nah, dari sini kita tinjau satu saja partikel, misalkan saja, partikel, kemudian dia bergerak ya, bergeraknya sembarang ke arah bebas begitu, tapi ini tinjauan gerak tadi akan dibawa ke suatu bidang di sisi, di bidang apa namanya, YZ ya, YZ pada X terpx sama dengan L, ya, di bidang yang ini yang diakhir warna kuning ini. Jadi, apa namanya, kita asumsikan M tadi, kita representasikan dia akan bergerak menuju ke dinding, ya, menuju ke dinding. Walaupun sebenarnya dia gerakannya bebas, tapi maksudnya gerakan itu bisa diproyeksikan, ya, diproyeksikan menuju ke dinding. Tinjau mas, ini sudah saya sebutkan tadi ya, tinjau molekul bermasa M yang memiliki kecepatan V pada arah X yang menumbuk dinding yang diakhir pada bidang YZ. Jadi, ini diasumsikan masa tadi itu bergerak ke arah X, ya, jadi arahnya sudah tidak sembarang lagi, tapi sudah kita ambil satu sampel M yang bergerak menuju searah dengan X, ya, atau tegak lurus dengan bidang YZ di sini, ini. Lihat gambar tiga, lihat yang di sebelah kanan ini tadi, ya, sudah. Kemudian dari situ kita coba kaji salah satu sifat gerakan, yaitu momentum, ya. Dari di sini, kita tinjau momentumnya, dari momentum yang terjadi pada dinding, itu atau delta P pada arah X, itu sama dengan P final, dikurangi P initial. Jadi, kalau sebuah partikel itu bergerak ke arah dinding, kemudian terpantul secara sempurna, otomatis kecepatannya tidak berubah, ya, kecepatannya tidak berubah, hanya arahnya saja yang berubah, dari, mungkin dari positif menuju negatif. Nah, dari-dari persamaan perubahan momentum, itu DP, ini sama dengan P final, dikurangi P kecil inisial, ya, kalau P besar itu tekanan, kalau P kecil di sini, disitu sebagai momentum. Sama dengan minus MVX, ya, P finalnya itu ada minusnya di sini, karena V-nya ke arah kiri, ya, ke arah kiri. Kemudian yang, yang P inisial tadi bergerak ke arah karan, jadi positif, minus, dikurangi minus, akan mendapatkan minus 2 MVX. Dari sini kita dapatkan perubahan momentumnya sama dengan 2 kali momentum awal, atau minus 2 MVX. Dengan demikian, momentum delta PX yang ditransfer pada dinding oleh molekul selama proses tumbukan adalah plus 2 MVX, ya, atau 2 kali momentum yang dimiliki oleh partikel itu tadi. Oke, ya, jadi ini, apa namanya, terkait dengan momentum. Oke, kemudian, dilanjutkan lagi. Didefinisikan, delta T itu sebagai waktu yang dibutuhkan oleh molekul bergerak dengan kecepatan VX dari dinding kiri menuju dinding kanan. Jadi, kalian bisa bayangkan, molekul yang berada di dinding kiri itu bergerak ke dinding kanan itu selama delta T, ya. Kan tadi bergerak, ya, dengan kecepatan tertentu, waktunya adalah delta T. Oke, ya, jadi, mestinya karena kita asumsikan dia bergerak sepanjang sumbu X, ya, sepanjang sumbu X, maka lintasannya itu menjadi 2L, ya. Oke, jadi dia bergerak ke kanan, kemudian membalik lagi, ya. Maka, ya, ini contoh, ya, DT tadi dinding kanan dan kembali lagi ke dinding kiri. Jadi, DT tadi tidak hanya satu arah saja, tetapi dia bolak-balik, ya, ke sana, kemudian mantul. Jadi, makanya jadi, apa namanya, panjangnya menjadi 2L, ya, lintasannya. Kalau ke sana saja L, ke sini juga L, jadi 2L. Jadi, delta T sama dengan 2L per VX, ya. Oke, jadi, kalian bisa bayangkan untuk gambar, contoh gambar di sebelah kanan itu. Laju rata momentum yang tertransfer pada dinding setiap molekul, ya, mestinya laju rata momentum, ya. Laju rata momentum, ya, laju itu sesuatu dibagi dengan T. Kalau momentumnya, ya, berarti perubahan momentum yang terjadi dibagi T-nya. Sehingga kita akan dapatkan delta PX, P kecil X dibagi delta T. Itu sama dengan delta P tadi, ya, yang 2MVX kuadrat tadi dibagi dengan definisi dari delta T ini tadi. Sehingga kita akan dapatkan MVX kuadrat per L. Jadi, laju rata momentum itu sama dengan MVX kuadrat per L. Nah, laju rata ini, apa namanya, setara dengan gaya, ya. Laju rata itu setara dengan gaya. Atau sama dengan gaya yang bekerja pada dinding F. Sama dengan DP per DT. Jadi, apa namanya, karena ini untuk satu molekul saja, F sama dengan DP per DT ini, atau MVX kuadrat per L ini satu molekul. Tadi di situ kita punya N mol, ya. N mol, atau kita bisa kaji terhadap, kita ubah bisa menjadi N besar. Atau banyaknya molekul. Ada sekian banyak molekul, sehingga kita bisa katakan bahwasannya, gaya yang terjadi pada dinding yang berwarna coklat itu, itu merupakan jumlahan dari gaya dari N besar banyak molekul, ya. N besar, ya. Jadi, N molekul, ya. Nnya N besar, tentu saja, ya. N buah molekul. Ini jumlahan saja. Tapi, mestinya ini jumlahan vektor yang, tapi kalau sudah diarahkan pada suhu X, ya, menjadi jumlahan skalar. Karena ini sudah dituliskan sebagai VX, 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 ya. VX-nya mulai dari 1 sampai N. Oke, jadi ini adalah, apa namanya, apa namanya, persamaan gaya, ya. Oke, kemudian kita lanjutkan lagi. Jadi, kita tahu bahwasannya besarnya tekanan pada di dinding, itu sama dengan F per A, ya. F per A, sehingga kita bisa tuliskan pada dinding yang sebelah kanan tadi. F-nya adalah FX, yang merupakan jumlahan semuanya tadi. Kita bisa injekkan ke sini. Dengan A itu sama dengan L kuadrat, ya. Itu sama dengan sepatu macam ini. Oke. Sehingga kita akan, apa namanya, dapatkan P di sini sama dengan M per L pangkat 3 N dikalikan VX kuadrat average, ya. Karena di sini adalah jumlahannya, ya, jadi jumlahan atau bisa dikatakan rata, begitu ya, bisa dikatakan. Kita bisa menghitung dia sebagai rata, VX rata. Oke. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai P, nilai besarnya tekanan, ya, jadi semacam ini. Oke. Karena ada, apa namanya, berbagai macam kondisi kecepatan di situ, ya, yang berubah-ubah, dan di sini kemudian dituliskan sebagai V rata. Oke. Nah, dari sini kita akan mendapatkan nilai P dalam, ini hanya sebenarnya, ini dibolak-balik saja, ya. Dibolak-balik, apa namanya, dari, dari masa molar, dari jumlah materi, jumlah molekul, kemudian mol, dan sebagainya, dibalik-balik saja. Kita akan mendapatkan nilai P yang terakhir, sama dengan N kecil M besar per V, dikalikan VX kuadrat average. Nah, jadi, kemudian untuk N buah molekul yang bergerak ke segala arah, maka, untuk V-nya kan bisa kita, ekstrapolak, atau kita bisa ubah pada komponen-komponennya, ya, menjadi VX kuadrat, ditambah Vy kuadrat, ditambah Vz kuadrat, ya. Atau bisa kita katakan, karena, karena, kita bisa sebutkan, Vx, Vz, Vz itu, ya, bisa dikatakan sama, ya, karena ini random, begitu, bisa dikatakan sama, sehingga saya bisa mendapatkan, apa namanya, sama dengan sepertiga V RMS-nya. Nah, dari sini, kita akan bisa dapatkan bahwasannya, untuk semua dinding, ya, atau bisa tekanan-tekanan total, ya, yang diterima oleh kubus itu, itu sama dengan N M besar, dibagi 3 V, digalikan V RMS kuadrat. Oke, jadi ini persamaan-persamaan akhir, ya, yang menghubungkan antara P dan V RMS. Nah, dari sini kita bisa mendapatkan bahwasannya, tekanan, tekanan dari sebuah gas, yang menekan dinding wadahnya, itu sebanding dengan V RMS kuadrat, ya. Kalau V RMS-nya semakin besar, maka tekanannya akan semakin besar, berlipat, ya, kuadrat, ya. Dua kali, berarti P-nya akan empat kali. Bagaimana cara meningkatkan V RMS ini, ya, tentu saja kita ubah suhunya di dalamnya, nantinya, nanti akan kita lihat, akan diubah suhu di dalamnya. Karena sistem yang ditinggalkan adalah gas ideal, atau PV sama dengan NRT, maka kita bisa ubah-ubah lagi, menjadi ini PV-nya itu menjadi NRT di sini, N-nya dicorek begitu, ya, sehingga hanya ada R sama T sama M saja, sehingga kita di persamaan ini, itu kita bisa mengubah menjadi V RMS sebanding dengan akar 3 RT per M. Laju RMS atau root mean square. Jadi, di sini kita lihat, ya, bahwasannya V RMS itu bisa kita, ubah dengan menaikkan suhunya, dengan menaikkan suhunya. Suhunya dinaikkan dua kali, maka V RMS-nya akan naik sekitar akar dua kalinya. Oke, kira-kira semacam itu. Oke, kemudian, kita sudah mendapatkan V RMS, jadi, keterkaitan antara V RMS dengan tekanan, dan V RMS dengan suhu. Jadi, apa namanya, gerak kecepatan rata dari partikel-partikel di gas tadi, ya, yang bergerak. Oke. Kemudian, kita lanjutkan ke energi kinetik transrasinya. Energi kinetik, ya, maksudnya akan terkait dengan V, ya. Oke. Energi kinetik transrasi rata-rata gas dalam kotak dapat dihitung melalui setengah M V kuadrat. Ini sudah rumus baku, ya. Energi kinetik sama dengan setengah M V kuadrat. Kalau V-nya ini adalah V RMS, jadi bisa kita katakan K-nya adalah T average, ya. Atau energi kinetik average rata-rata sama dengan setengah M V RMS kuadrat. Kita sudah dapatkan V RMS tadi, sama dengan akar 3 RT per M, ya, sebelumnya. Sehingga kita bisa dapatkan energi kinetik translasi rata-rata sama dengan M kecil per M besar, ya, hanya dimasukkan saja ke sini, ya. Dikalikan 3 RT per 2. Oke. Ini hanya diubah lagi, jadi mungkin kalian tidak usah terlalu confused kok rumusnya bisa beda-beda karena kita bisa memasang dalam bentuk masa, bisa memasang dalam bentuk bilangan Avogadro, atau kita bisa memasang dalam bentuk mol, gitu ya. Jadi itu cuma diubah-ubah saja. Kemudian juga kita bisa ubah-ubah bersama A-nya dalam rumusan PV sama dengan NRT, atau PV sama dengan N-KT, gitu ya. Itu jadi bersamanya, jadi kelihatannya berbeda-beda. Padahal bersamanya, ya, seperti itu-itu saja. Jadi, mohon jangan jangan confused, gitu. Jangan bingung, ya. Oke. Jadi kalau kita ubah dalam rangka bilangan Avogadro, ya, menjadi semacam ini. K-average sama dengan 3 RT per 2 NA. Oke, ya. R ini konstanta, NA ini konstanta. Jadi di sini kita bisa katakan bahwasannya K-average ini hanya bergantung dari T saja. Hubungannya linear, ya. Oke. Jadi, sebenarnya masuk akal, ya. T tadi bergantung secara linear dengan VRMS, ya. VRMS berhubungan secara kuadratis dengan K, ya, mestinya berhubungannya setara, begitu, ya. Jadi kita bisa mendapatkan apa namanya, K itu ya, mestinya akan berhubungan setara dengan T. Nah, di sini diubah lagi, ya, menjadi step tetapan Boltzmann, ya. R per NA ini sama dengan K kecil, ya. Sehingga kita dapatkan K-average sama dengan 3 KT besar per 2. Jadi ini sebenarnya rungusnya sama saja. Itu hanya cuma diubah-ubah saja apa namanya, variable konstantanya. Konstantanya diubah, ya. Jadi, menjadi berbagai macam. Nah, ada persamaan yang lain diubah menjadi N itu juga bisa, ya, karena fisika itu biasanya fleksibel, ya. Persamaannya mau dipakai untuk apa, itu kita bisa, apa, olah-alik, gitu, ya, kan. Mengolah-alik persamaan sehingga mendapatkan persamaan tersimpel dari kasus yang kita hadapi. Ya. Nah, di sini ada keterangan dituliskan bahwa, ya, pada suhu T tertentu, semua molekul gas ideal tidak berperduli berapapun masanya, itu memiliki energi kinetik translasi rata-rata yang sama, yaitu 3K kecil T per 2. Jadi, di sini, ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa janya, energi kinetik, ya, di dalam gas tadi hanya terkait dengan suhunya saja. Tidak terkait dengan masanya. Jadi, di sini sudah dinyatakan sekali lagi, bahwasannya tidak peduli berapapun masanya, itu hanya tergantung dari suhunya saja, itu yang mempengaruhi energi kinetik dari gas. Ketika kita mengukur suhu gas, itu sama saja kita telah mengukur energi kinetik translasi rata-rata molekulnya. Jadi, ya, karena dari persamaan ini, ya, kalau kita mengukur suhu, berarti kita tahu energi translasi. Jadi, dari gas apapun, itu energi kinetik yang dimiliki di dalamnya, itu yang di, dari batasan gas ideal tadi tentu saja, ya, dari batasan gas ideal untuk gas apapun, itu ternyata, apa namanya, energi kinetiknya, itu hanya bergantung dari suhunya. Bergantung dari suhu, suhu yang, yang dimiliki oleh gas itu tadi. Oke, ya, clear kelihatannya, ya. Nah, kemudian kita masuk ke, kita mengkaji tentang bagaimana lintasannya, ya, bagaimana lintasan atau yang terkait dengan jarak, terkait dengan, apa namanya, arah lintasan acak dari, dari partikel-partikel gas tadi. Kita bisa lihat gambar di sebelah kiri, ya, ini gambar sebelah kiri itu adalah, yang biru ini adalah partikel gas di dalam wadahnya yang abu-abu ini, ya, katakanlah, ya. Oke. Sekarang kita tinjau gerak molekul gas ideal di mana tumbukan antar molekul diperhitungkan. Jadi, tumbukan antar molekulnya ini diperhitungkan. Kalau sebelumnya tadi tidak diperhitungkan, hanya memperhitungkan tumbukan dengan di sisi saja, dengan wadahnya saja. Oke. Jadi kita bisa gambarkan semacam ini, jadi, ada suatu partikel yang digambarkan di sini, ya, dia akan bergerak, nabrak di sini, ke sini, nabrak 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 ke sini, ya. Semuanya bergerak saling menabrak, gitu, ya. Jadi, gerak brown tadi, ya, gerakan bebas dari partikel gas. Seket ini, gambar empat ini, sekema gerak molekul melalui gas yang bertabrakan dengan molekul gas lain di dalam rintasannya. Ya, ini dianggap sebagai satu lintasan salah satu partikel gas, ya, yang bergerak ke sana kemarin. Oke. Nah, dari sini, salah satu parameter yang digunakan untuk menggambarkan gerak acak molekul itu dikenal dengan lintasan bebas rata. Ya, lintasan bebas rata. atau, ya, apa ya, average free path, ya, atau, ya, semacam itulah. Jadi, lintasannya itu bebas kemana saja dengan di, apa namanya, di, fisikakan, ya, dengan simbol lambda ini. Dikenal dengan lintasan bebas rata namanya. Lintasan bebas rata adalah jarak rata-rata yang dilalui molekul antar tumbukan. Jarak rata-rata yang dilalui molekul antar tumbukan. Jadi, ini kan tiap kali tumbukan ini kan ada jaraknya, ya, ini jaraknya, ini ada jaraknya, ini ada jaraknya, yang ini panjang, ini juga ada jaraknya, yang pendek, ini pun juga ada jaraknya. Jadi, di, apa namanya, dihitung sebuah sebuah nilai yang terkait dengan lintasan tadi, dengan path-nya, yaitu berupa lintasan bebas rata. Jadi, rata-rata panjang dari setiap kali dia bertumbukan. Oke, ya, jadi, kita bisa mendapatkan, apa namanya, panjang rata setiap kali bertumbukan. Mestinya, kalau, kalau kita bayangkan, ya, kalau saya punya orang banyak di situ itu, kalau orangnya itu semakin semakin banyak, itu maka otomatis akan semakin pendek, ya, jarak rata tumbukan kita, ya, kita akan menabrak dalam waktu pendek sudah nabrak, waktu pendek nabrak lagi, nabrak lagi, jadi, lintasannya itu pendek banget. Apalagi, kalau rapat banget, itu akan pendek-pendek sekali, akan kecil sekali nilai lambdanya. Jadi, di sini dituliskan bahwasannya, lambda tadi berbanding terbalik dengan jumlah molekul per volume. jadi, kalau jumlah molekulnya itu semakin banyak, semakin padat, begitu, ya, bukan menjadi material padat, tetapi semakin rapat, begitu, ya, itu, lintasan bebas ratanya menjadi semakin kecil, tapi kalau semakin renggang, ya, kita akan jaraknya lumayan, oh, baru nabrak lagi, jaraknya agak panjang, nabrak lagi, begitu. Oke, dan ini juga berbanding terbalik dengan diameter molekul, ya, kalau molekulnya semakin kecil, ya, itu dia akan semakin tidak mudah menabrak teman-temannya, tapi kalau molekul-molekulnya itu gede-gede, walaupun jarang-jarang, itu akan, apa namanya, kemungkinan akan menabraknya menjadi lebih besar, nah, sehingga dia juga berbanding terbalik dengan diameter molekulnya. Oke, jadi bisa dituliskan secara matematik, itu adalah seper akar 2 pi d kuadrat per n per V ya, jadi ini, ini adalah apa namanya, nilai lintasan bebas rata yang umum, ya, yang dipakai untuk, untuk gas ideal, ya, jadi ini didapatkan dari mana, silahkan kalian bisa lihat kembali di holiday, ya, bagaimana lambda ini didapatkan, karena yang di, 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 apa namanya, dikaji, ini nanti, itu hasilnya beda dengan yang ini, oke ya, ada, ada, ada case, spesial case-nya, oke, yang, yang sama Pak Adib yang ingin dibikin menjadi tugas, tapi nanti di kelas kita tidak usah sebagai tugas ya, kalian coba pelajari saja secara mandiri bagaimana persamaan ini bisa terbentuk, oke, jadi disini kemudian dicoba diceritakan bagaimana penurunan persamaan lintasan bebas rata ya, yang nanti menghasilkan nilai mirip seperti ini, tetapi ada perbedaan akar 2 disini, ini, akar 2-nya dari mana, nanti coba kalian coba duga-duga ya, oke, penurunan persamaan lintasan bebas rata, oke, tinjau sebuah molekul yang bergerak dengan kelajuan konstan, sementara molekul lain dianggap diam, jadi kita menganggap ada sebuah molekul bergerak dengan V yang konstan, kemudian molekul yang lain itu kita anggap pada posisi diam, anggap molekul berbentuk bola berdiameter D, jadi bisa digambarkan semacam ini, berbentuk bola berdiameter D, dan tumbukan terjadi jika kejua molekul berimpit sedemikian rupa sehingga jarak antar pusat bola adalah sama dengan diameter D, jadi, kalau yang pertama ini pusatnya di titik M disini ya, yang disini juga di titik M itu, maka jarak antara M ini sama dengan D itu berarti dia pada saat tumbukan dan ingat tadi ya, tumbukannya waktunya sangat kecil dan lenting sempurna sehingga jadi memang benar-benar tidak berubah materialnya nah, dari sini kita bisa akan punya analog jika kita tinjau molekul tunggal yang berdiameter 2D dan molekul-molekul lain dipandang sebagai titik nah, ini sama halnya dengan semacam ini molekul yang lain itu sebagai titik yang M juga masanya M kemudian yang ini molekul besar yang masanya juga M kalau ini diameternya D 2D kalau yang ini diameternya D dan D ini kondisinya dianggap sebagai sama sehingga secara analog skema tumbukan oke, sudah oke, kira-kira kita dapatkan kasus semacam ini dulu kemudian molekul tadi itu yang bergerak zigzag seperti gambar sebelumnya tadi gerak brown tadi itu karena bentuknya itu bulat maka dia akan menyapu area jadi hasil sapuannya itu tadi berupa menjadi silinder kalau saya punya bola yang bergerak begitu itu hasil sapuan lintasannya itu berbentuk silinder ya mestinya luas penampangnya menjadi PD kuadrat PD kuadrat diantara tumbukan yang berurutan jadi kita lihat gambar semacam ini jadi di apa namanya di sepanjang lambda tadi ini ya lambda tadi atau V delta T sepanjang V delta T itu tadi maka partikel berbentuk bulat tadi bergerak akan membentuk sebuah silinder semacam ini jadi hasil sapuannya itu berbentuk sebuah silinder oke ya kita lihat posisi silinder ini ya jika molekul bergerak pada internal waktu delta T molekul akan menempuh jarak sebesar V delta T ingat ya jaraknya tadi disebut sebagai lambda selama selama gerak selang delta T terbentuk silinder komposit ya seperti gambar di sebelah kanan ini dengan panjang V delta T dan volume silinder PD kuadrat V delta T oke ya jadi panjangnya V delta T maka volumenya ya luas penampang ini dikalikan panjangnya oke nah kemudian molekulnya itu tadi tidak cuma satu karena tadi hanya dianggap satu maka disini dihitung ada sebanyak N per V itu adalah jumlah molekul persatuan volume ya ada sebanyak N per V atau rapatnya ya jumlah molekul persatuan volume maka volume molekul dalam silinder tersebut adalah ya dikalikan saja satu silinder ini dikalikan jumlah molekul ya jadi jumlah molekul per volume ya yang yang karena ini apa namanya sudah didapatkan volume yang tersedia ya jadi ketika dimasukkan disini maka ada sebanyak N per V PD kuadrat V delta T apa namanya jumlah jumlah molekul yang ada disitu oke jadi lintasan bebas seratanya bisa dituliskan sebagai lambda sama dengan panjang lintasan selama delta T kemudian dibagi dengan jumlah tumbukan selama selang waktu delta T nah jadi apa namanya kalau saya punya N partikel kemudian dalam volume nya adalah V kemudian kita hitung V yang tersapu untuk setiap-setiap partikel maka apa namanya jumlah partikel tadi kalau dikalikan dengan volume tersapu volume keseluruhan tersapu dibagi dengan volume total dari wadahnya maka itu akan sama dengan jumlah tumbukan ya jumlah tumbukan oke ya jadi idenya semacam itu jadi disini menghitung total volume sapuan jadi kayak semacam silinder semacam ini yang kesana kemari gitu maka saya punya total volume sapuan ya total volume sapuan dibagi dengan volume apa namanya volume totalnya ya volume mutlaknya volume wadahnya itu maka akan didapatkan tumbukan ya tumbukan untuk satu itu ada sekian tumbukan karena saya punya n jumlah partikel berarti dikalikan dengan n tumbukan nah jadi disini dari definisi tadi bahwasannya lambda semacam panjang lintasan bagi dengan jumlah tumbukan maka kita bisa masukkan saja panjang lintasannya adalah ini jumlah tumbukannya adalah yang di atas ini tadi maka akan didapatkan seperti d kuadrat per n per v kita lihat ya seperti di depan ini tadi nah itu ini p d kuadrat n per v jadi ada perbedaan akar 2 disini ya oke nah jadi disini kemudian sama pak adip diminta untuk kalian untuk memikirkan ya ada perbedaan faktor yang diturunkan ini dengan persamaan sebelumnya yaitu tidak adanya faktor seper akar 2 nah ini coba kalian pikirkan ya kenapa dari yang diturunkan disini kok tidak ada seper akar 2 ada ada kasus khusus disini oke silahkan nanti coba dipikirkan kalau di mungkin di kelasnya pak adip ini sebagai tugas tapi di kelas kita sebagai apa namanya bahan renungan saja untuk kalian silahkan coba dipikirkan ya nanti kalau ada diskusi kita diskusikan di kelas nah kemudian di ingin di kaji tentang distribusi kelajuan dari molekul distribusi kelajuan molekul ini apa namanya dituliskan ya atau disimpulkan awalnya adalah dengan kelajuan RMS itu adalah kelajuan molekul dalam gas pada suhu tertentu seperti yang disebutkan tadi kemudian pertanyaannya berapa fraksi molekul yang memiliki kelajuan lebih dari kelajuan RMS mungkin ini ada pertanyaan semacam itu ya kalau saya punya VRMS sekian itu kira-kira berapa fraksi molekul yang memiliki kelajuan lebih dari RMS itu nah ini pengen dicoba di jawab disini nah kemudian karena apa namanya pertanyaannya berapa fraksi ya atau berapa persen molekul yang lebih dari kelajuan RMS itu dibutuhkan informasi berapa nilai-nilai yang mungkin dari kelajuan yang terdistribusi di antara molekul-molekul jadi probability namanya istilahnya ya nah kemudian dari situ muncul apa namanya salah seorang ya James Clark Maxwell dia memang bekerja cukup banyak di bagian apa namanya fluida yang terkait dengan gas ideal kemudian dia juga bekerja dia seorang matematikawan ya dia juga bekerja di bidang elektrik dan magnetik ya sehingga kita mengenal persamaan Maxwell yang nanti akan kalian dapatkan di kuliah fisika dasar 2 nah dia membuat suatu formula yang namanya hukum distribusi dari kelajuan molekul dia tuliskannya sepanjang ini P atau V ini adalah fungsi distribusi peluang sama dengan 4P dikalikan M besar per 2P RT akar pangkat 3 per 2 dikalikan nilai yang di sebelah kanan ini nanti kita coba kurunkan yang bersamaan ini ya dengan nilai-nilai arti dari variable ini sudah ditunjukkan sebelumnya kecuali P dalam kurung V ini tadi ya P ini bukan tekanan tetapi distribusi peluang probability itu biasanya dituliskan dengan P atau no tapi biasanya P besar jadi ini bukan tekanan ada tanda kurungnya P dalam fungsi V sebagai probabilitas kelajuan V di sini kelajuan dengan M tadi adalah masa molar R konsantagas V adalah kelajuan molekul dan P adalah suhu oke nah kalau digabarkan kira-kira menjadi semacam ini ini adalah distribusinya kira-kira menjadi relatif seperti gausian jadi kalau persamaan ini itu saya buat grafik sebagai fungsi V jadi V nya ini berubah mulai dari 0 sampai 1200 katakanlah meter per sekon maka mendapatkan diagram distribusi semacam ini semacam ini dengan VP itu ya V yang paling tinggi atau V peak di sini kemudian nilai V average itu ada di sebelah kanannya sedikit kemudian VRMS di sebelah kanannya sedikit jadi grafik seperti itu ya oke jadi ini adalah contoh distribusi kecepatan Maxwell pada molekul oksigen pada suhu 300 Kelvin yang A di sini kemudian V itu kurva distribusi kecepatan Maxwell untuk 300K dan 80K yang 300K itu yang hijau ini tadi pada 80K seperti ini oke jadi kita bisa melihat bahasanya semakin tinggi suhu maka kelajuan RMS nya juga semakin tinggi tadi ya jadi apa namanya VRMS nya yang kira-kira di sebelah kanan sedikit dari puncak ini itu akan lebih tinggi untuk T yang tinggi oke jadi ini kira-kira apa namanya bentuk distribusi kelajuan molekulnya jadi kalau kita ditanyakan seberapa besar yang lebih tinggi dari VRMS ya berarti di sini persentase luasan yang ada di sebelah kanan VRMS dibagi dengan persentase luasan total kira-kira semacam itulah fraksinya nanti ID-nya ya kemudian ini dicoba dikaji secara lebih detil untuk setiap V maka perkalian PV dan DV adalah fraksi molekul dengan kelajuan antara V dan V plus DV jadi seperti di saya tadi ya ditunjukkan oleh gambar yang diarsir pada gambar 6A jadi kalau saya pada saya bisa mengambil satu elemen kecil DV di sini maka area di sini adalah PV dikalikan DV ya PV dikalikan DV jadi ini nilai dari apa namanya P ya atau distribusi probabilitas distribusi kecepatan tadi kemudian luas total area ini ide seperti yang saya sampaikan tadi ya mestinya akan persentase ya karena fraksi jadi luas area yang segini dibagi dengan luas area totalnya luas total dari persen dari probabilitas itu biasanya satu jadi normal jadi kalau saya punya probabilitas itu satu itu berarti terjadi atau semuanya masuk atau 100% jadi artinya adalah satu sehingga total luas area di bawah kurva dari distribusi PV ini adalah satu atau dalam bahasa fisikanya semacam ini integral 0 tak beringat dari PV sama dengan satu kemudian otomatis kalau saya ingin mengkaji fraksinya berarti saya ambil dari V1 ke V2 ini kecil di sini V1 ke V2 untuk PV dan DV jadi nilai itu saja jadi kira-kira semacam ini yang disebut sebagai seberapa besar nilai distribusinya jadi V1 dan V2 ini kita bisa tentukan dia nilai pada jarak berapa dari RMS atau berada di sebelah kiri dari RMS atau sebelah kanan dari RMS itu bergantung dari pertanyaannya oke kemudian dicoba dihitung kembali kelajuan rata RMS dan kelajuan yang paling mungkin kelajuan rata-rata atau V average itu merupakan nilai kelajuan V digalikan dengan bobot PV dan dijumlahkan keseluruhan interval V dan V plus DV jadi apa namanya disini dituliskan atau bisa dikatakan diberikan petunjuk bahwasannya yang disebut sebagai kelajuan rata-rata V average itu adalah nilai kelajuan V pada saat tertentu dikalikan dengan bobot PDV kemudian dijumlahkan di seluruh interval interval DV tadi oke jadi bisa dituliskan semacam ini V average sama dengan V dikalikan PV kalau yang sebelumnya tadi itu hanya integral P saja tapi disini dikalikan dengan V disitu itu yang disebut sebagai P average jadi apa namanya probabilitas V itu ber apa namanya fraksinya sudah diketahui pada saat V tertentu yang satuannya persen ya nanti ketemunya ketemunya satuannya persen atau nilai di bawah satu nilainya antara 0 dan 1 dikalikan dengan V disitu jadi logis ya jadi V rata itu adalah V dimana kita mengkaji dikalikan dengan fraksi fraksi kecepatan disitu ya jadi kita akan mendapatkan nilai V average disitu jadi ini coba apa namanya secara statistik ya kajian secara statistik jadi kalau kita masukkan persamaan PV dari pesawat Maxwell tadi kita akan dapatkan semacam ini ya jadi V average semacam itu kemudian kita coba rearrange V nya digeser ke sebelah kanan V nya digalikan ke sebelah kanan jadi V pangkat 3 ya dicoba saja nanti kalian coba perhatikan dari slide yang yang sudah dibagikan kemudian ini dilakukan substitusi karena disini DV itu ada yang diturunkan itu ada di atas disini dibawah juga ada itu menjadi agak complicated maka dicoba disubstitusikan ya disubstitusikan nilai X sebesar MV kuadrat per 2 RT ini nilai yang diinjekkan biasanya di bisika itu memang kadang-kadang ya sekarang tampilannya tidak ada oh oke lepas sendiri ya oke oke terima kasih mas ini saya coba gabung lagi oke sudah kelihatan belum ya oke oke terima kasih mas ya oke saya lanjutkan ya saya lanjutkan kembali lagi dari sini jadi kalian nanti coba lihat dari teks apa namanya mungkin di haliday-nya karena ini juga diturunkan dari haliday mungkin dengan beberapa beberapa apa namanya cara begitu ya atau beberapa style dosen itu di coba kalian bahas atau kalian lihat dengan detil lagi di slide-nya ini ini biasanya di fisika itu di untuk menyelesaikan suatu persamaan itu biasanya juga disimplekan dengan mensubstitusikan sebuah variable disini disubstitusikan sebuah variable namanya adalah X kecil seperti ini sehingga akan didapatkan nilai V yang menjadi atau dibolak-balik X ini nanti yang persamaan MV kuadrat per 2RT ini salah satunya disini ada V nya juga menjadi X kemudian yang V nya sendiri akan diubah menjadi semacam ini dan DV nya disini ini nanti akan diubah menjadi DX jadi ini suatu persamaan substitus yang umum digunakan untuk mencoba menyelesaikan persamaan yang dimana posisi integralnya menjadi agak complicated menjadi dipermudah katakanlah nah dari sini akan didapatkan menjadi persamaan jubah menjadi DX jadi menjadi integral integral yang disini tadi karena M per 2PRT ini konstan bisa keluar sebagian besar menjadi X ini tadi bisa konstan keluar kemudian tertinggal persamaan menjadi X kali E pangkat minus X DX X pangkat E minus X DX ini merupakan semacam sudah ada tabelnya nilainya adalah 1 integral dari 0 sampai berhingga X E pangkat minus X DX ini nilainya adalah 1 oke dan sehingga kita akan dapatkan V average-nya tentu saja menjadi didapatkan solusi V average-nya menjadi semacam itu 8 RT per PM pangkat setengah nah apa namanya trik fisikanya itu ada di substitusi ini ya ada di substitusi hampir sebagian persamaan fisika kalau sudah masuk ke apa namanya integral yang agak agak repot gitu ya bagi kita yang bukan di fisika itu biasanya dibutuhkan substitusi ya di sebuah persamaan lain yang nanti digunakan untuk mencoba menyelesaikan persamaan itu ya makanya di fisika itu kadang-kadang ini secara lebih lanjut trik-trik semacam ini diajarkan di kuliah matematika fisika atau fisika matematika di kurikulum sebelumnya ini kelihatan sampai tiga matematika fisika satu itu tiga SKS dua itu tiga SKS tiga itu tiga SKS jadi ada sembilan SKS yang digunakan untuk trik-trik semacam ini jadi bagi yang mahasiswa fisika maupun geofisika tidak usah apa namanya takut begitu ya karena akan diajarkan pelan-pelan trik-triknya ini semacam semacam trik saja banyak sekali ya jadi persamaan-persamaan khususnya persamaan-persamaan yang sudah sudah apa mengkaji kajian fisis yang 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 applied begitu ya itu kadang-kadang dibutuhkan substitusi persamaan fisika yang mempermudah semuanya oke jadi tidak usah takut tapi bagi yang yang bukan prodi fisika ini sebagai informasi saja bahwasannya matematika itu merupakan salah satu bahasa utama di dalam fisika yang digunakan untuk menerjemahkan kajian-kajian fisis semacam ini gak usah gak usah takut ya jadi ya diikutin saja flow-nya sehingga kita akan dapatkan V average akhir semacam ini jadi dari sini kita bisa dapatkan bahwasannya V rata yang terkait dengan apa namanya bobot atau kelajuan yang paling mungkin tadi di sini bisa didapatkan terkait dengan besarnya suhu dan terkait dengan banyaknya material atau banyaknya partikel di situ oke ya kemudian kita lanjutkan apa namanya persamaan ini tadi untuk menghitung kelajuan RMS disebut sebagai VRMS di sini tadi kita masih mendapatkan V average di sini dicoba dihitung VRMS seperti di depan tadi pertama dihitung dulu V kwadrat dari average sama dengan V kwadrat average itu kita akan dapatkan V kwadrat PV jadi kalau yang sebelumnya tadi itu kan kita tanpa melibatkan ya hanya di waktu puncaknya saja tapi di sini ingin dihitung pada pada sisi sembarang begitu ya makanya digunakan kurva Maxwell tadi ya yang mesti akan mengikut kalau kita menyebut V maka Maxwell ini harus ikut karena dia apa menunjukkan seberapa besar fraksi kecepatan di dalam gas itu tadi untuk kecepatan-kecepatan tertentu jadi P nya ini harus ikut makanya harus dihitung ulang untuk VRMS yang yang kelajuan yang paling mungkin ya yang terkait dengan kurva distribusi dari dari Maxwell tadi jadi sama seperti sebelumnya V average nya ini cuma di diberikan integral PV ini saja dikalikan integral PV jadi kalau V kwadrat ya mestinya jadi semacam itu dengan menggunakan cara yang sama pada perhitungan V average yang sebelumnya tadi kalau sebelumnya tadi V nya itu kan tidak pakai kuadrat ya cuma V saja yang sebelumnya tadi pakai V saja tidak pakai V kwadrat tapi disini coba dihitung V kwadrat ini kalau sama Pak Adib silahkan dibuktikan ya coba kalian lihat seperti pesawat sebelumnya tadi V nya itu diganti menjadi V kwadrat ya substitusnya hampir mirip ya substitusnya hampir mirip nanti cuma dikwadratkan saja akan didapatkan V average nya menjadi semacam ini V kwadrat average sorry bukan V average tapi V kwadrat average karena mau digunakan untuk menghitung RMS terkait dengan V kwadrat ya sama dengan 3 RT per M sehingga kelajuan RMS itu dengan V average yang kwadrat tadi diakarkan sehingga sama dengan akar ini mestinya ya akar 3 RT per M ini mirip seperti apa namanya sebenarnya hanya 2 kasus yang sama yang pertama tadi kita mendapatkan V average dan V RMS itu hanya khusus untuk kecepatan di puncaknya saja kecepatan di kecepatan V RMS dan kecepatan di V average nya saja nah jadi untuk untuk apa namanya partikel yang yang tidak tidak terdistribusi Maxwell tapi ketika distribusi Maxwell itu dipakai jadi sebenarnya tidak semua partikel itu mempunyai V rata ya V yang yang sama begitu itu digunakan apa namanya kajian dengan nilai probabilitas ya dari Maxwell itu tadi sehingga didapatkan semacam ini coba kalian bandingkan ya V RMS nilai ini dengan V RMS yang sebelumnya tadi oke nah kemudian kelajuan yang paling mungkin sampai akhirnya nanti akan ditulis kelajuan yang paling mungkin atau VP adalah kelajuan dimana distribusi PV bernilai maksimum nilai puncak dari kurvanya tadi itu syarat maksimum itu adalah gradientnya sama dengan 0 jadi kalau saya punya sebuah kurva begitu kita bisa mendapatkan kurva itu maksimum kalau apa namanya gradientnya itu 0 jadi horizontal begini jadi ini dicari salah satu adalah DPV per DV sama dengan 0 maksimum itu mesti puncaknya 1 kalau puncaknya banyak akan didapatkan beberapa titik yang nanti harus dipilih lagi yang nilai yang terbesar itu adalah maksimumnya nah DPV per DV sama dengan 0 kayak kita ketahui dari tadi ya dari PV persamaan Maxwell tadi semacam ini maka kita turunkan terhadap V ya ini mungkin untuk yang fisika sama geofisika itu tolong dicoba diturunkan tapi yang mungkin yang lain itu hanya informasi yang matematika mestinya sudah jago menurunkan jadi didapatkan persamaan semacam ini yang sama dengan 0 jadi persamaan di dalam kurung ini harus sama dengan 0 karena dia syarat maksimum nah disini yang ingin dikaji adalah berapa kelajuan maksimum yang paling mungkin bagaimana kelajuan yang paling mungkin sorry ya berapa kelajuan yang paling mungkin maka harus dilihat dari kurva P tadi yang nilainya maksimum probabilitas yang paling tinggi P maksimum oke nah ini juga digunakan substitusi karena penurunan terhadap persamaan demand ketika ada di depan kemudian ada di pangkatnya ini tidak akan bisa diselesaikan dengan mudah ya maka digunakan substitusi ini sudah ditunjukkan caranya ada 3 parameter yang disubstitusikan ada alpha ada U sama W ya ada alpha dan U dan W jadi yang disini nanti mesti ada yang apa namanya V kwadrat ini U ya kemudian E minus 2 A V ini adalah W jadi ini yang ini adalah U yang ini ke belakang ini adalah W ya jadi dipecah begitu ya jadi kita akan mendapatkan apa namanya salah satu apa persamaan identitas persamaan identitas untuk turunan turunan DUW dibagi DW itu menjadi semacam ini saja jadi turunan U turunan U terhadap atau U aksen dikalikan W sama ditambahkan dengan perkalian U dikalikan W aksen ini persamaan yang sudah lumrah ini juga dikerjakan nanti kalau kalian mestinya di matematika dasar satu sudah dapat ini diferensial semacam ini ya apa namanya split diferensial semacam ini ya oleh karena itu akan didapatkan persamaan V sama dengan akar 2RT per M oke ya jadi V V dimana kelajuan itu adalah kelajuan yang paling mungkin menurut apa namanya diagram dari Maxwell tadi terjadi pada nilai V sama dengan akar 2RT per M kalau sebelumnya tadi kan akar 3RT jadi yang V average atau VRMS tadi berada di sisi kanan jadi dari sini kita bisa apa namanya maaf ini saya lihat lagi yang di ini tadi yang di grafik mana tadi kita sampai di mana ini sorry aduh malah ke depan lagi sebentar yang oh ya ini ya maksud saya yang ini nah yang ini tadi jadi kita bisa mendapatkan yang dihitung tadi sebarusan adalah yang ini yang nilai VP ini yang tertinggi yang akar 2KT ya tadi ya kemudian yang V yang average itu yang pertama tadi itu nilainya pada posisi di sini ini kemudian yang VRMS itu yang berada paling kanan pada posisi di sini ini oke ya jadi sudah bisa ditentukan berapa nilai V average range-nya kemudian VP sama VRMS oke kira-kira semacam itu oke ini tadi sudah nah ini ya jadi didapatkan apa V V V-nya adalah 2RT per M ini ini mestinya nilai V-nya yang paling kecil ya nilai V V maksimumnya ini yang paling kecil V yang V V yang paling mungkin terjadi di dalam sebuah kinetik dalam kajian kinetika dalam sebuah gas itu adalah nilainya adalah ini oke terima kasih atas perhatiannya kira-kira seperti itu yang bisa saya sampaikan pagi ini terima kasih Assalamualaikum menurutupi bergaduh sampai ketemu besok pagi oke see you